Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya perkenalan dengan Mahna Trezeki itu Waktu itu masih di negeri orang Dalam kondisi yang luar biasa Dasyat keren banget Di mana Hongkong, China Taiwan Justru seperti dipaksa Untuk melihat videonya Ustadz bersama saya Di Youtube Tadinya cuek aja Ini apaan sih Saya lihat pertama kali Pas yang teri saya rejeki Semuanya kedua lagi LOP Itu langsung saya Dikasih kesempatan untuk praktek tanpa sengaja oleh Allah Jadi saya merasa dipaksa Sebenarnya Keajaiban saya yang pertama Ketika laki-laki yang saat menjadi suami saya Dulu kan gak sehat Ustadz kena Dokter bilang satu-satunya calon Beliau warga negara Cina Beliau orang Taiwan Terus saya kerja ngurus beliau Yang sekarang jadi suami Itu ketika melihat beliau gak sehat itu Dokter bilang gak mungkin sembuh Kecuali dengan cangkuk hati Dengan cangkuk hati Itu saya ingat jurusnya pak Mas yang LOP Itu langsung saya Saya cuma ngebayangin Dia sembuh masuk Islam Hanya itu setiap hari Sembuh masuk Islam Sembuh masuk Islam Saya cuma Enggak terlalu berharap Minta Aku cuma ngebayangin Sembuh masuk Islam Dan ternyata Jaya Dalam Senggak sampai dua bulan Beliau benar-benar Dinyatakan sembuh total Tanpa operasi Sisa Selain LOP Saya pakai apa Garputala Enggak Belum Saya kan masih Tahunya juga Belum terlalu Ini ya Kemudian Ulang dari rumah sehat Itu dua bulan Kan dua bulan Di rumah sehat Ustaz Mulai itu Langsung Sudah tiap hari Montonnya Youtube Terus Beliau itu Saya Saya dulu Kemudian Tambah yakin Ketika Ya Allah Ternyata selama ini Hidup saya Enggak mudah Karena dosa Saya mulai Buka Dengan Ya salat obat waktu itu Di sana kan Belum seperti sekarang Kemudian Saya beranikan diri Untuk pulang Untuk pulang Enggak bawa uang Ustaz Karena memang Kerja itu Untuk bayar amanah Cuman saya yakin Banget Kata Pak Nath Pak Nath waktu itu Allah itu Seperti perasangkat kita Apapun yang kita inginkan Allah kasih Saya menyakin Ya Allah Saya ada rejip di sana Di Indonesia Saya pulang Saya benar-benar Enggak bawa uang Ustaz Sampai di rumah Ikut megaseminar Ya Ustaz Ikut megaseminar Dengan Ustaz Salicen Pulang dari megaseminar Ajaibnya Tambah luar biasa Waktu itu saya ngisi ya Ustaz datang Dari megaseminar 2019 Di Lampung Saya pulang Saya enggak bawa uang Pulang dari seminar Megaseminar Sang-sang Tuan muda ini Telepon Saya mau nikahin Kamu Saya mau se-islam Langsung transfer uang Sejumlah 490 juta 490 juta Masya Allah Masya itu Kak Jaiban pertama Udah semakin Semakin cinta-cinta Sampai hari ini Alhamdulillah Setiap hari saya Ajaib Subhanallah Jadi saya pengen Keliling dunia Saya pengen Keliling Indonesia Alhamdulillah Tercapai Masya Allah Coba Coba ngomong dulu Motivasi Mahdet Rezeki Dengan bahasa Mandarin Tapi saya bikin Translate Nanti saya bikin Saya bilang Saya mau Tengshin 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 Oke makasih Tepuk tangan dulu Siapa lagi Silahkan Iya nih Grebek Kajaiban Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Warsi Yang Nama Akademisnya Tapi biasa Terkenalnya Asi Andalas Asi Asi Andalas Andalas tuh Resto Iya Akademisnya Saya Warsi Dosen Dosen Semenjak Ikut Mahdet Rezeki ini Menurut saya itu Ajaib Setiap jurusnya Bukan lulus Soal materi ya Dari Peri saya Rezeki Dan lain-lain Setiap jurus itu Garputala Parado Okendi Semua hal yang Terjadi sama kita Kalau kita Hubungkan dengan Jurus-jurusnya Akhirnya keren Masya Allah Cuman MR Yang bisa merubah Kita Yang tidak baik Menjadi lebih baik Bukan kita yang nilai orang Kalau kita merasanya Biasa aja Tapi orang yang melihat Ih keren ya Ajaib Sukses ya Itu dari orang Kalau kita biasa aja Kita cuman berusaha Menjalankan setiap jurusnya Dengan baik Dan ternyata setiap jurusnya itu Ajaib Keajaiban itu ada di setiap Jurus-jurus Mahna Tritiki itu sendiri Yang merubah kita semuanya Dari yang tadinya ambisius Jadi kerja holik Bener-bener itu Saya masih menerapkan Sobat holik Tadinya saya kerja Sampai 6-7 Bagian sekarang Sudah saya lepaskan Sudah jalani Nikmati Sukuri Pokoknya Keren lah Jadi CTMR itu Bisa ngomong Di depan orang banyak Bisa sama mahasiswa Itu beda Beda ketika Ibu ngajar apa? Saya Ekonomi Islam Ekonomi Islam Wah nanti ada MR Finso Iya kemarin ya Kemarin kita udah coba Itu kan sedikit Kayak akutansi ya Oh Ya pokoknya MRT mendukung Semua hal MRT bisa diterima Bukan cuma Orang Islam Tapi di luar Muslim juga Bisa Dimengerti Bisa dipahami Saya bilang tadi MRT kurikulumnya keren Insya Allah Panjang Umurnya bisa Sampai kita nanti Menurunkan Sampai anak Karena kurikulum tadi Keren lah Masya Allah Kalau ibu Keajaibannya apa nih Mungkin yang Pilih salah satu Awal saya itu Cuma memberikan tempat Kepada Pak Sobicen Untuk kajian di Andalas Silahkanlah Sampai sekian bulan Saya jarang ikut Suatu ketika Kepala baranya Oh Jadi anda Kumpul lah Silahkan Pikir saya Da'wah Suatu ketika Ada materi Garputala Saya ikut Ustaz Waktu itu Saya coba Garputala Dengan kondisi Yang tidak serius Terhadap persoalan Yang saya Rasakan Waktu itu Luar biasa Ayatnya Al-Mu'min Tentang kamu Kira dunia ini Main-main Sesungguhnya Akulah Sepat kembali Saya seperti Ditampar Tapi kan Tidak serius Karena belum Dua Bukan dalam Waktu keadaan Abis solat Ya biasalah Kajian biasa Malam Saya ulang Abis tahajud Dengan persoalan Yang sama Di waktu yang berbeda Dengan Quran berbeda Saya dapat Ayat Dengan Dapat surat Dengan ayat Yang sama Subhanallah Al-Mu'min itu Akhirnya Berdasarkan surat Saya berhasil Memutuskan sesuatu Yang buat saya Tidak mudah Dari situ Saya mulai belajar Terus Sampai sekarang Alhamdulillah Disinilah MR itu Keren Alhamdulillah Siap